Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel badminton pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. Berikut ini adalah kisah Chiharu Shida, pebulu tangkis cantik Jepang penakluk hati atlet BWF akan dibahas dalam video ini. Selain terkenal karena parasnya yang cantik, Chiharu Shida merupakan atlet bulu tangkis yang berprestasi. Ia menyandang gelar sebagai ratu bulu tangkis Jepang bersama rekannya Nami Matsuyama. Keduanya sukses menampilkan permainan terbaik. Chiharu Shida, Nami Matsuyama sempat meraih sejumlah gelar prestisius seperti Indonesia Open 2021, All England 2022, dan Indonesia Open 2022. Keduanya juga menjadi runner-up di BWF Outro Finals 2021. Untuk tahun ini, mereka tercatat keluar sebagai juara India Open 2023 dan Canada Open 2023. Berkat performanya yang konsisten, keduanya kini menempati peringkat ujuh dunia. Kesuksesan karir Chiharu Shida tidak hanya membuatnya menjadi perbincangan hangat di lapangan. Ia juga menjadi perhatian publik, lantaran menjadi penakluk hati atlet BWF asal Indonesia, yaitu Pramotya Kusma Waradana. Kisah Chiharu Shida yang dikabarkan dekat dengan Pramotya Kusma Waradana terlihat dari unggahan di media sosial. Keduanya sangat akrab saling membalas pesan di kolom komentar pada tahun 2022. Mulai Chiharu Shida mengunggah foto yang tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di akibu Instagramnya, Pramotya Kusma Waradana datang meninggalkan ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar dengan emoji love. Chiharu Shida pun mengucapkan terima kasih kepada Pramotya Kusma Waradana. Pasangan Namimad Tsuyama itu juga mengucapkan selamat kepada Pramotya Kusma Waradana yang telah menjuarai badminton asal championship 2022 saat itu. Rumor mengatakan Chiharu Shida kerap mencuri pandang ketika berlatih satu lapangan dengan atlet asal Indonesia tersebut. Beberapa hal itu membuat warganya berspekulasi jika Chiharu Shida dengan rekan dari Yareme Rambitan itu memiliki kedekatan. Bahkan sempat beredar video yang memperlihatkan keduanya tempat berfoto bersama. Dalam unggahan itu juga tersemakan tulisan ada kapal peradaan, ingkatan dari Pramotya dan Shida. Chiharu Shida sendiri tidak mengambil pusing atas rumor yang menerpa dirinya itu. Satu hal yang pasti, tak hanya Pramotya yang mencoba mendekati Chiharu Shida, juara Dunia Tunggar Putra 2023 asal Thailand Kunla Putri Titsang juga sempat terang-terangan tertarik untuk menikahi Chiharu Shida. Pendapat kalian tulis di bawah ini, bos. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!